Iya, pas hari Jumat Masih di masjid Masih di masjid Terus ada tamu Habib itu Habibnya gak Jumatan? Enggak, waktu itu Kenapa ya? Masyarakat masih di masjid Masih, itu ada tamu Seorang Habib 2 Itu bapaknya sama anaknya Oke cerita ini saya kutip dari sebuah channel TV Al-Wahad Cerita seorang Habib yang datang Dengan mengaku keturunan Rasulullah Mengaku cucu Nabi Kemudian dia minta dibelas kasihani Karena merasa lapar kawan Ataupun sedang dalam kondisi lapar ya Jadi meminta untuk makan Nah si ibu ini Karena Habib itu adalah cucu Nabi katanya Akhirnya ibu ini Mempersilahkan untuk menjamu ya Seorang Habib ini Habib ini bersama dengan anaknya Cuman yang cukup menyedihkan waktu itu Kejadian ini Di saat Waktu pas sholat Jumat Lalu setelah ibu ini menjamu Si Habib tersebut Kemudian dia minta pulang Aduh ternyata Habib ini Tidak tahu berterima kasih sama sekali kawan Tidak tahu berterima kasih sama sekali Ini kalau cerita-cerita seperti ini Lalu dihubungkan dengan Rasulullah Dengan Nabi Muhammad Ini bukan satu hal yang Apa namanya ya Memalukan Tetapi ini Lecehan ini Mursa ini Ini melecehkan Nama Rasulullah SAW Salam Kita dengarkan ceritanya bagaimana Sahabat Tiba Loha Memarahi Kabib Bisa-bisa Seorang Kabib Saya tidak mau menyebutkan Kabibnya itu Namanya siapa Kisahnya mungkin sudah Lebih dari 10 tahun ya 10 tahun Jadi suatu ketika Saya nggak ada di rumah Nah kemudian Datanglah seorang tamu Kabib Seperti biasa Dawir Kemudian Dia Ya Dikasih makan ke Mestri saya Terus dikasih Oleh-oleh Apa ya Mia Oleh-oleh bawang 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 merah Bawang merah Bumbu Masak bawang merah Tapi malah di Damrat Katanya menghina Nabi Muhammad Menghina keturunan Nabi Gara-gara Sikap ini dikasih Bawang merah Bawang merahnya sekitar Berapa sih? Ada 5 kilo 2 bendel Jadi sekitar 2 lah 2 Enggak 5 kilo 5 kilo 5 kilo bawang merah itu Jadi yang masih Aduh ya Ada daunnya Ada daunnya Jadi Itu boleh diceritakan sayang Ceritanya gimana ya Mia Sebenarnya gini ya sahabat Abah itu Dulu itu Ya dulu sekarang Sebenarnya banyak Tamu Habib-Habib itu Banyak sekali gitu ya Itu gak bisa diceritakan dulu Gak usah Karena sudah biasa Dulu Saya sudah Sudah sering Memang itu Hal biasa Tiap hari kan kita Di datang tamu Habib gitu Jadi kadang Saya yang nemoni Pertama saya yang nemoni Di luar pintu ya Di luar pintu Terus ternyata Ada tamu gitu Saya suruh masuk kadang Nah waktu itu Abah Gak ada Waktu itu Jumatan Jumatan Oh berarti pas hari Jumat Iya pas hari Jumat Pas hari Jumat Masih di masjid Masih di masjid Masih di masjid waktu itu Terus ada tamu Habib Itu sama Berarti abahnya gak Jumatan Enggak waktu itu Kenapa ya Waktu itu Kenapa ya Berarti saya masih di masjid Masih 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 Itu ada tamu seorang Habib 2 Itu bapaknya sama anaknya Oh berarti bapak per anak gitu Iya bapak sama anak Itu memang Jadi dia gak Beneran gak ikut sholat Gak Gak sholat Terus dia bilang Abahnya dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Abah masih di masjid Saya bilang gitu Terus Boleh gak saya makan disini Saya kebetulan Lapar gitu kan Terus Oh boleh silahkan Tapi karena Saya mau memasukkan Habib tersebut Kalau satu orang Saya gak berani Memasukkan ke rumah Tapi karena berhubung Dua orang ya Dua Habib Satu bapaknya Satu anaknya Akhirnya Silahkan masuk Gitu kan Kalau memang Mau makan Terus udah Dikasih makan Dikasih makan Lauknya Enak gak Saya biasa menyediakan Untuk Habib itu Kan enak gitu ya Iya Terus Enak Udah makan Terus Saya Waktu itu Ada anak saya Saya panggil Untuk menemani Gitu Jadi gak Bertiga Jadi ada Anak saya juga Anak kita Masih Cilut Waktu itu Tapi saya ajak Ke situ Saya ajak Di dapur Makannya Waktu itu Nah setelah Dua orang itu Dua Habib itu Makanya di dapur Makanya di dapur Kan pas Sebuah orang Bukan Di ruang tamu Tapi Dapur Setelah makan Terus setelah makan Karena memang sudah Disiapkan di dapur Tadinya kan untuk Abah Kalau Abah pulang Gitu kan Sudah disediakan Gitu 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 Minta makan Saya kasih Terus Sudah gitu Setelah itu Sudah Umi gak Tanya Gak tanya Si Habib itu Gak sholat jumat Saya gak Gak sempat tanya Yang jelas Abah itu lagi di masjid Lagi sholat Soalnya saya kan Sambil Mengurus anak Gitu kan Mengurus anak Gak peduli Masjid Jumat Yang jelas Saya sambil mengurus anak Sambil menyediakan Makanan buat Abah Untuk nanti pulang Jumat Gitu Terus setelah itu Habib itu Udah 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 Terus Mau keluar Mau pulang Umi Bunyai Saya mau pulang Biasanya Saya memang Kalo ada Habib Kesitu Memang Saya ngasih amplop Saya ngasih Uang Amplop Dan Kadang kalo Habib Kesitu Tapi Kitanya gak punya uang Kayaknya ngambang Gitu loh Kayaknya harus Harus punya uang Karena Dia-dia itu kan Apa Mengaku sebagai Keturunan Rasul Dari dulu Jadi kan Terus Terus Akhirnya Si Habib itu Terus Uangnya mana Gitu ke saya Saya bilang Aduh Maaf Saya waktu sekarang ini Gak pegang uang Cuma saya Punya Bawang Dua bendel Gitu Waktu itu Dari tamu Pasiennya Abah Tamu dari Berbes kan Bawa bawang ke situ Bawa bawang Dua bendel Yang bendelnya kan Gede-gede sekali Gitu kan Terus Ini saya Bawain bawang Gitu Saya minta maaf Saya bener-bener Saya gak Gak lagi pegang uang Gitu Saya bener-bener gak Pegang uang Terus Ini Saya bawain bawang Itu Terus Dia bilang gini Saya di Marah-marahin Gini Cucu Rasul kok Dikasihnya Bawang Aduh Sampai Ya Allah Gimana Gimana Gitu Cucu Rasul kok Dikasihnya bawang Sambil marah-marah Dan Bawangnya juga dibawa Gitu Jadi Saya minta maaf Terus pergi Gitu Saya minta maaf Gak bisa kasih bawang Gitu Gitu Marah-marah Bawangnya dibawa juga Gitu Gitu Terus Itu Udah Terus Dia pulang Bawang Saya masih mengurus anak Gitu Gitu Nah Itu Biasa Sahabatnya bawang Dimana Saya dimarahi Karena ngasih bawang Tadi bawangnya dibawa juga Kan lucu ya Kalau dia marah Gak mau dikasih bawang Jangan dibawa dong bawangnya Sementara dia bilang Katanya lagi mau bikin pondok Padahal dia bikin pondok Itu kan butuh bawang juga Buat makanan Sama pekerja yang bikin pondok Gitu Dia udah marah-marah Katanya Cucur Rasul Kodikasi bawang Sudah marah Bawanya dibawa juga Diembat juga Aduh ini Kelakuan dasar Khabib-Khabib Dan ini Baru saja kemarin ya Kemarin ini Hari Berarti ini hari Ini hari apa ya Ini hari Sabtu kemarin Hari Kemis Hari Kemis Itu ada Anaknya si Khabib ini Yang Tadi Marahin Istri saya Anaknya datang ke sini Datang ke adik saya Bisa Tropic Datang Dia Katanya bilang Saya disuruh ke sini Sama Abah Untuk minta bantuan Katanya lah Abahnya lagi di rumah sakit Butuh biaya 5 juta Terus Sama adik saya Dikasih amplop Dibuka Dibuka Sama si Khabib ini ya Khabib Bocil ini Ini isinya 25 ribu Kok segini sih Ini sebut 5 juta Kok segini Gak ada duit nih Terus adik saya tanya Sampai kesini Tahu dari mana Dia bilang Tahu dari Allah Adik saya bertanya lagi Sampai kapan bertemu sama Allah Kok sampai dikasih tahu Di situ dari pertanyaan itu Sikap Bocil ini Agak bisa menjawab Dia pergi gitu saja Nah Sahabat tipe Allah Apa yang kami alami Barusan ini Adalah Salah satu Dari sekian Banyak peristiwa Yang mungkin hanya akan kita ceritakan Satu persatu Hal-hal yang Apa namanya ya Boleh dikata Bisa menjadi pelajaran Bagi sahabat tipe Allah Semuanya Atau Bisa menjadi Hal yang Perlu kita waspadai Bahwa mereka Mengaku sebagai Keturunan Rasulullah S.A.W. Hanya Untuk urusan Mencari Cuan Sahabat tipe Allah Demikian tadi Apa yang saya sampaikan Saya Bahri Lulung bersama Istri tercintanya Yang paling cantik Yang pernah Mau diminta Sama kami Tapi saya bisa bertahankan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah oke seperti itu ya Jadi Cerita seperti ini Ini Akan terus bermunculan Suara-suara Seperti ini Akan terus ada Dan akan terus Bermunculan Kenapa Karena Sampai saat ini Sampai detik ini Habib Habib Ba'alawi itu Selain tidak Bisa Selain tidak Menjawab Tesis Kiyai Imad Pun juga mereka Tidak mau Untuk melakukan Solusi-solusi Yang ditawarkan Apa langkah Solusi yang ditawarkan Yaitu Tes DNA Untuk memastikan Apakah memang Betul mereka adalah Keturunan Nabi Yang sesuai Seperti yang Mereka akui selama ini Namun Karena Mereka tidak Mau mengakui Tesis Kiyai Imad Selain itu Mereka juga Melakukan perlawanan Perlawanan Dalam rangka Mereka tetap Mempertahankan Pengakuannya Sebagai Duriyah Rasulullah Keturunan Rasulullah Fakta-fakta sudah Komplit Maka Jangan Heran Ketika suara-suara Seperti ini Suara-suara Untuk mengungkap Fakta-fakta Dari kelakuan-kelakuan Yang tidak sesuai Ini Akan terus Ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih